diberangkatkan haji gratis oleh pihak Yayasan Sekolah. Program tahunan ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerjanya selama mengajar. Eman Suherman tak menyangka impiannya untuk pergi ke Tanah Suci bisa terwujud. Eman merupakan satu dari dua guru SMA Al-Azhar Kelapa Gading yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Semua biaya ditanggung oleh pihak Yayasan. Seluruh guru dan karyawan itu diberi kesempatan untuk berangkat haji. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Yayasan ya. Jadi Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berangkat haji pada tahun ini. Eman sudah mengabdi menjadi guru selama hampir 20 tahun. Belakangan ia juga diangkat menjadi kepala seksi pembinaan mental guru dan karyawan. Jadi selain mengajarkan ilmu agama kepada siswa, Eman juga bertugas membina dan menguji mutu guru dan karyawan sekolah. Jika dilihat secara finansial sebagai guru, Eman memang belum bisa berangkat ke Tanah Suci. Semua punya cita-cita berangkat haji. Hanya mungkin kesempatan yang berbeda-beda. Kalau dilihat dari kemampuan finansial, mungkin saya pribadi juga tidak terbayang bakal berangkat haji kan dia. Tapi tadi lagi-lagi bahwa ya haji itu kan panggilan Allah. Eman termasih ma'ah calon haji ke Loter 39 Jakarta. Ia dijadwalkan terbang ke Tanah Suci 1 September mendatang. Keberangkatannya disambut gembira oleh anak didik dan rekan guru yang lain. Menurut saya sih program haji yang buat guru itu sih, ya bagus juga sih kan bisa dibiayain sama sekolah gitu haji gratis. Buat mengapresiasi aja penyerja guru itu selama di sekolah ini. Menurut saya ini program sangat baik ya, sangat bagus dan ya semua kita sih pasti mendukung. Karena ini membuat karyawan lebih bergairah bekerja, karena mereka diapresiasi dengan apresiasi yang hampir semua guru punya cita-cita untuk bisa berhaji kan. Penghargaan berupa naik haji ini merupakan program rutin pihak yayasan bagi guru dan karyawan sekolah. Setiap guru dan karyawan diberikan kesempatan berhaji asal memenuhi beberapa syarat utama. Di antaranya, sudah menjadi pegawai tetap, masa kerja minimal 8 tahun, baik dalam penilaian dan belum pernah berhaji. Sesuai persyaratan tadi dan belum haji, mereka berhak mendapatkan fasilitas dari yayasan, karena dari yayasan sebagai pertimbangannya, semua umat muslim itu punya kewajiban menunikan ibadah haji sekali seumur hidup. Setiap tahunnya, yayasan ini memberangkatkan 2 hingga 4 guru dan karyawan untuk naik haji. Program dimulai tahun 2004, hingga kini sudah ada 34 guru dan karyawan yang telah naik haji. Bertin Akbarisa, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.